Yang disangkakan terhadap pelaku, khusus APW Banten, membuka lebar, membuka lebar pintu teman-teman yang ingin menjadi anggota APW. Bergabung di APW. Bergawang di APW. Ada modalkan wagnet atau HP digit itu bisa membuka domen, lalu membuka edikan, lalu dia berputar-putar di wilayah itu, mungkin sasarannya di kepala desa atau lurah. Jadi perusahaan pers nanti didata oleh Kominpo, ya karena sekarang jaman media online, kemanapun siapapun yang masuk itu harus didata. Oke selamat malam sahabat Dugas TV dimanapun Anda berada. Malam weekend ini spesial. Tim Dugas TV mencoba ada acara malam weekend ini. Dan kita, target kita adalah media ataupun jurnalis suat tawa. Dan sore tadi kita terkonfirmasi. Nah, sumber kita yang bisa kita ajak malam hari ini. Bincang-bincang malam. Dengan abang saya, Bang Suryadi, selaku Wakil Bidang Pemilaan Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Bandit. Wah, malam ini ada di sini. Apa yang kita mau tanya sahabat Dugas TV? Jadi, tentunya seputar tentang apa sih maksud dan tujuan dan tugas seorang wartawan. Tentunya, ya. Karena pemerintah sesuai dengan undang-undang. Pers 49, Bang, ya. Nomor 49 tahun 2019. Tahun 1990. 1990. Oke. Pertama, Bang Suryadi, apa kabar, Bang? Baik, baik, baik. Oke, Bang. Silahkan, Bang. Pengang-mik, ya, Bang. Oke. Untuk mungkin pertama ini, Bang, silahkan menyapa sahabat Dugas TV, Bang. Baik, selamat malam sahabat Dugas TV, salam kenal dari saya, Suryadi, dari PWI Provinsi Bandit. Sukses selalu, sehat selalu. Oke, luar biasa. Bang, mungkin abang kalau weekend kan bersama keluar, kan nih? Ya. Aduh, mohon maaf nih, Bang. Kita mengganggu waktunya dengan keluarga, ya, Bang, ya. Intinya ini penting, Bang, untuk disampaikan ke publik, ya, Bang, ya? Baik, baik. Oke, Bang. Oke, luar biasa. Ya, karena ini tugas seorang, apa ya, jabatan, ya. Oh, iya. Jabatan, dan saya harus bertanggung jawab, gitu, Bang. Karena tadi ketua PWI sudah telefon, minta berharap saya ke sini. Apa yang mewakili, ya? Oke, terima kasih kepada salam sama ketua PWI Provinsi Bandit, ya, Bang, ya. Oke. Kita lanjut, ya, Bang. Langsung, ya, Bang, ya. Oke. Wartawan bisa nggak dijelaskan tuboksinya apa, sih? Waduh, pertanyaannya agak bagus juga, ya, ya, Bang, ya. Delapak, eh, wartawan itu ada delapan, loh. Oh, delapan pungsi. Oh, delapan pungsi, ya. Delapak pungsi itu berdasarkan, eh, bil, 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 dari itu bahwa wartawan itu adalah mencari, mencari berita. Dan mereka ada pimpin redaksi, redaktur, segala, setelah mencari berita. Ada struktur. Ada struktur. Ada struktur bahwa wartawan hanya mencari, mencari berita. Setelah mencari berita, mereka kirim ke redaksi. Semua itu adalah hak redaksi. Tayak atau tidak, itu adalah hak redaksi. Makanya di redaksi itu ada struktur, yaitu hasret, hasret, redaktur, redaktur, dan pimpin redaksi. Nah, kalaupun tidak, naik juga wakawati yang bentuk, karena apapun bentuknya tanggung jawab redaksi. Tanggung jawab redaksi. Naik, tidaknya berita? Ada di redaksi. Wow, luar biasa. Oke. PWI merupakan organisasi tertua. Tentunya yang diakui oleh Dewan Press negara kita. Di samping PWI ada beberapa yang diakui organisasi, Bang, ya. Kalau tidak salah, kurang lebih 10, Bang, ya. Apa saja sosialisasi yang dilakukan PWI sejauh ini, khususnya PWI Banten, Bang? Baik, kalau PWI Banten sendiri, kita sosialisasikan bahwa untuk menjadi anggota PWI, kita harus ada karya laku waktawan. Kenapa? Karena karya laku waktawan itu agar mengetes. Ngetes sejauh apa kemampuan waktawan dulu. Setelah mereka KLW, baru mereka menjadi anggota biasa. Nah, sebagai PWI adalah konstituent WNPES, kita berdasarkan KLW yang mengenai karya laku waktawan. Karya laku waktawan. Betul. Jadi kita membuat bahwa setelah mereka KLW, nanti ada PKW. Kita struktur, Bang. Kita, ya, mungkin ada anggota-anggota yang lain, mungkin beda sama kita. Jadi kalau PWI sendiri, itu berponoman pada KLW. Oke. Siap untuk pertanyaan lebih tajam, Bang? Oh, jenis-jenis, Bang. Agak kebetulan juga melawan Pak Bandia itu, ya? Tidak, betul-betul yang lebih biasa. Sebagai wakil pembelaan PWI Provinsi Banten, Bang, saya mau tanya, rata-rata kasus yang dia alami oleh teman-teman kita waktawan itu seperti apa, Bang? Selama ini? Saya sebagai pembelaan pembelaan, ada selama saya berjabat, selama saya berjabat, ke pemimpinan Riano Pantai. Ada dua kasus. Rata-rata itu semua adalah pembelaan. Pembelaan semua, ya? Tapi tak ada kutip, Pak Bapak Bandia. Jadi, seperti dahulu ada di Kota Cergon. Kita melihat di Kota Cergon itu apa sindapa, apa masalahnya. Ternyata, ketika kita ngobrol sama Pak Kapolet, ternyata mereka dicubah. Lagi-lagi itu Oknum. Oknum, ya? Saya berbicara Oknum, ya? Nah, ada lagi satu di Kabupaten Tangerak, eh, Kota Tangerak. Kabupaten Tangerak itu sebenarnya halnya sepilih. Itu terkait kita. Nah, mereka ada organisasi memang yang menahui. Jadi, kalau kita seperti organisasi yang menahui, nah, suatu dinas memberikan ini. Agar, kenapa adanya organisasi itu? Supaya dinas atau BUM itu tidak, wah, satu-satu-satu. Jadi, nggak capek gitu loh, Pak. Maksudnya. Jadi, diberikan ke satu ini. Nah, itu pernah masuk juga ke ranah di Polesta Tangerak. Jadi, kita urus. Ternyata memang ada salah paham. Jadi, selesailah itu. Selama saya menjawab, berdua itu, Pak. Oke, artinya ketika ada persoalan ini di tengah-tengah masyarakat, tentunya yang dihadapin baik BUMN, baik ASN, Aparatus Sipir Negara, yang diduga dengan usul pemerasan, ya, Bang. Tentunya dari pihak PWI, khususnya pembelaan itu, memvalidasi apa ini kasusnya gitu, Bang, ya. Bener nggak ini anggota seperti itu, Bang, ya. Sampai proses hukum tetap berjalan, atau yang Abang tanganin itu selesai dengan MOU yang sudah dilakukan, atau seperti apa, Bang? Ya, sesuai dengan... Jadi, begini, Bang. Seperti di... Apa? Seperti di... Seperti di... Kota Celegon. Kota Celegon itu terkait pemerasan. Kita tanya dulu, Oh iya. Kita nanya dulu, Apa sih masalahnya? Masalahnya apa? Terkait apa? Setelah pihak kepolisian sudah menjelaskan, lalu kita berbicara masalah MOU. Dan di situ juga tidak bisa menyalahkan, atau PWI tidak bisa, oh, semena-mena menghentikan proses itu. Tapi kita tanya dulu. Kita tanya dulu, sesuai dengan MOU, MOU antara Dewa, PWI dan... Dewan Pes. Dewan Pes bersama Polri, bahwa yang disangkakan terhadap pelaku, ini apa? Kalau dia ada berita, ya, sekitar berita. Tapi, kalau dia ada, belum ada pemberitaan, sudah ada pemerasan, kita lihat dulu unsurnya. Jadi kita berusaha objektif. Oke, Bang. PWI, organisasi tertua tentunya teman-teman, jurnalis atau wartawan, ingin masuk, atau bergabung di organisasi tertua ini, dan boleh dikatakan seksilah, ya. isunya sulit atau susah-susah gampang. Isu itu, boleh gak, Bang, bisa jelaskan ke sahabat Luka Stipri? Sebenarnya, sebenarnya gak juga, Bang. Sebenarnya kita sudah punya aturan, bahwa untuk menjadi anggota PWI itu, dia harus KLW dulu. Dan PWI Profiti Banten, khususnya, ya, saya tidak berbicara, khususnya PWI Banten, membuka lebar, membuka lebar pintu teman-teman yang ingin menjadi anggota PWI. Bergabung di PWI? Bergabung di anggota PWI. Tetapi, mereka harus ikuti aturan-aturan yang kita berbicara. Aturan yang sudah ditentukan oleh kami. Oke. Salah satunya, KLW sama PWI ya? Enggak, kita KLW dulu. Oh, KLW ya. KLW dulu. Setelah KLW, kan itu dilihat hasil karya Lutis, karya mereka. Layak apa tidak dia menjadi anggota PWI? Karyanya seperti apa? Betul. Oke, Bang. Menarik ini, Bang. Oke. Lalu, Bang, saya mau tanya, Bang. Perusahaan PES itu apa sih? Maksud dan tujuannya seperti apa? Kalau perusahaan PES kan, yang terdua itu SPS. Serikat penerbit surat kabar. Setelah SPS, ada AMSI, ada SMSI, ada macam-macam lah. Perusahaan PES ini, ialah suatu perusahaan yang badan hukum suatu media. Badan hukum suatu media? Betul. Wow. Jadi, contohnya Lugas TV. Lugas TV mempunyai PT atau yayasan. Kenapa harus ada PT atau yayasan? Agar pemerintah daerah, baik itu Kominpo, baik itu segala, bisa mengetahui, Bang. Jadi, terdata. Oh, ini perusahaan PES. Benar. Perusahaan PES. Nah, jangan duga, pernah kejadian di suatu daerah, waktu itu kita CP. Dan bergabung dengan proyek. Ketika proyeknya bermasalah, karena mereka ada PES-nya, itu dijadikan salah gunakan. Makanya, Dewan PES mengeluarkan bahwa PT-nya harus PT tersendiri. Yayasan pun tersendiri, yaitu PES. Itu loh, Bang. Nah, ini menarik ini, Bang. Terkait perusahaan PES. Karena saya, mohon maaf, Bang, sore tadi, saya sudah hampir puluhan tahun lah ya, bergabung, menjadi profesi wartawan. Hanya modalkan warnet atau HP digit itu bisa membuka domain, lalu membuka edikan, lalu dia berputar-putar di wilayah itu, mungkin sasarannya di kepala desa atau lurah. Nah, sejauh ini, PWI menemukan hal seperti ini, enggak, Bang? Sebenarnya banyak, Bang. Oh. Banyak. Saya sebagai Wakil Ketua Pindah Pemirahan itu banyak. Beberapa kali saya himbau bahwa teman-teman yang ingin menjadi wartawan masuklah organisasi yang tentunya perusahaan PES ya. Paling utama perusahaan PES-nya. Yang utama adalah perusahaan PES. Iya. Yaitu PT dan Yayasan. Memantau itulah Kominpo. Kominpo contohnya di sini Provinsi Banten atau Kota Celegon atau Kota Tangerang atau dan itu di data, Bang. Boleh enggak kepala dinas yang terkait khususnya Kominpo ya kan untuk memvalidasi dengan hal-hal yang tidak diinginkan boleh enggak dari Kominpo itu Anda dari perusahaan mana? Boleh enggak itu, Bang? Boleh. Oh, boleh ya, Bang? Jadi untuk menghindari kalau kata orang itu Bodrek zaman dulu, Bang. Zaman dulu atau CNN, Bang. Cak nulis-nulis. Cak nulis-nulis. Iya. Padahal mereka enggak tayang. Jadi perusahaan PES nanti didata oleh Kominpo ya karena sekarang jaman media online kemanapun siapapun yang masuk itu harus didata. Termasuk Kominpo Provinsi Kota Celegon semua yang harus didata. Jadi terdata masyarakat yang meragukan contohnya saya saya bawa ID card saya datang ke perusahaan itu masyarakat harus lapor ke Kominpo. Nah, Kominpo pun seharusnya memberikan sosialisasi telepon-telepon yang bisa dihubungi terkait perusahaan PERS atau mereka membuka suatu web lah ya bahwa perusahaan PERS yang terdata adalah ini, 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 ini. Jadi itu akan terdata gitu lah. Jadi untuk lurah atau camat atau siapa tidak perlu takut. Tidak boleh takut. Takut untuk menghadapi wartawan. Boleh ditanya. Boleh ditanya. Jadi kalau supaya Kota Celegon Kota Celegon ada base data ketika oh ngakunya dari Lugas TV nah, ketika mereka buka Lugas TV ada datanya PIPRN-nya siapa PT-nya apa semuanya apa itu akan lebih mempermudah mempermudah para kepala desa atau pengusaha segala. Jadi tidak adanya ancaman atau saya tulis saya tulis tidak ada. Jadi jangan pernah takut masalahnya. Wow, luar biasa. Abang boleh sampaikan 8 kabupaten kota Bupati, Wali Kota bahkan Gubernur nih. Silahkan gitu. Abang khususnya Kominpo. Ya, jadi saya minta untuk Kominpo sendiri khususnya Provinsi Banten Kota Celegon Kota Tangerang Kota Tangsel Kabupaten Tangerang Kabupaten Kandeglang Kabupaten Selan dan Kota Serang. Berharap kami berharap saya berharap bahwa ada database database dan sosialisasi yang jelas terhadap PES yang ada di kota masing-masing. Artinya ketika kepala desa atau camat berhadapan dengan wartawan dia tinggal klik nongol oh ini dari bahwa dia terdaptar di Provinsi Banten oh dia terdaptar di Kota Serang oh dia terdaptar di Kabupaten Serang jadi untuk menghadapi wartawan yang benar-benar seorang wartawan mempunyai badan hukum itu para kepala desa camat itu tidak takut jadi bang Seri Adi boleh tahu enggak sahabat lugas dipui sudah berapa tahun menjalani profesi sebagai jurnalis ya berawal saya ingat itu saya kan ada alam alam harum muda indah jaya saya ditawari menjadi photographer fotografer awalnya fotografer dia pakai disket itu 2002 2002 jadi kata Pak Harun muda indah jalan marhum kamu jadi fotografer 20 tahun yang lalu jadi semangat saya bang semangat setelah saya jadi fotografer saya dipindahkan ke wartawan kriminal wartawan kriminal jadi nah ada juga bang di Provinsi Banten khususnya bahwa tidak ada pos-pos yang jelas bagi wartawan kalau saya dulu waktu saya kan di Lampung ya jadi waktu Pak Harun muda indah yang mengepostkan kamu Suryadi ngepostnya di Polda Banten Polresta jadi saya tidak boleh ke Polresta jaman dulu Polresta jadi saya tidak boleh masuk ke ranahnya Polsek atau ke khusus Polresta gitu bang kalau di Provinsi Banten lucu dari Cilegon ini bisa bang kita melimpin melimpin itu jadi harus ada ketegasan dari pimpin redaksinya dari perusahaan persia betul dari perusahaan persia bahwa media itu wartawannya dibagi saya tugaskan di daerah ini kembali ke manajemen perusahaan perusahaan masing-masing itu yang selama ini saya tegaskan manajemen perusahaan harus benar-benar mengepostkan wartawannya di mana mereka hunting kalau kata kita dulu hunting gitu bang agar tidak acak-acakan jadi kayak saya ngepost di KP3B di Provinsi tidak bisa ngepost di Kota Serang atau Kota Celgon gitu oke bang bang sur setiap narasumber saya disini saya tanya hobinya apa gitu kan kalau bola basket tentunya disini gak ada lapangan bola basket saya dapat informasi bak suryadi itu hobi nyanyi jadi saya mau coba tantang ini bang tim kreatif akan mencoba kira-kira lagunya kalau gak salah dari tim kreatif katanya dari tembak kenangan juga ya bang ya ada ada kenangan gak ini tentang lagu ini bang atau pesan kepada teman-teman wartawan yang diduga ya jangan sampai tiga kali atau gimana bang lagu ini saya memang sudah saya ingat saya minta teman-teman wartawan kalau ada masalah gitu umpanya bersinggungan dengan hukum cukup lah itu menjadi satu kali itu saja jangan sampai tiga kali jangan sampai seperti lagu yang abang bawakan ya jadi itu selalu saya bawa dimanapun saya menyanyi atau diundang bahwa teman-teman tolong dong kalau sudah satu masalah udah selesai jangan sampai ngerempet kedua ketiga ucuk-ucuk nanti penjara karena resiko seorang wartawan itu kalau gak di penjara kalau gak diancam dibunuh tapi gak tentunya dong wartawan bisa nyanyi semua ya atau rata-rata bisa nyanyi secara saya bisa semua kalau wartawan gak bisa nyanyi karena wartawan sama aja bang hobi hiburan loh membuat 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 seharian seharian dengan pikiran pemberitaan karena ditekanan oleh kantor harus deadline segala jadi stress oke mungkin tim mempersiapkan lagu dari tembak kenangan ya bang ya tapi satu bang harus abang kawal saya gak bisa nyanyi gak bisa harus ikuti apa kan wartawan kan iya ya harus bisanya oke saya batu-batu deh oke jangan sampai tiga kan tadi abang sudah jelaskan terkait karya latih wartawan bang uji kompetensi wartawan saya mau memperdalam bang wajib kah atau seperti apa untuk KLW sama UKW bang baik bang silaga saya berbicaranya saya menjawab ranah PWI ya ya ranah PWI kalau untuk PWI karena kita konstituen Dewan PRS bahwa untuk menjadi anggota PWI itu diwajibkan untuk ikut karya latih wartawan pertama karya latih wartawan itu diwajibkan itu berdasarkan undang-undang PS nomor 40 yang dikeluarkan oleh PWI nah kalau untuk UKW sejauh mana kemampuan kita supaya saya mau menjadi seorang pimpin redaktur kan itu harus utama kalau wartawan biasa itu adalah muda 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 itu adalah menulis cara menulis dari karya latih wartawan itu akan ada di muda nah apabila menjadi redaktur itu harus media dan itu ada kok atur-aturannya bagaimana kita memimpin sesuatu rapat bagaimana kita mau membuat suatu oh kamu ke sana kamu sana membuat suatu mengemas berita supaya bang itu komandu ya redaktur nah itu yang media nah utama pimpinan redaksi itu hanya mengemas artinya mereka mengatur saya pengen umpaya merah itu kapal kenapa nah itu akan disubar bang disubar oleh ke redaktur nanti redaktur mendeleksesikan ke wartawan itu kenapa harusnya kita UKW uji kompetensi itu satu itu kedua ketika kita uji kompetensi bahwa Dewan Pers itu akan mengakui bang ini saya berbicara ranah PWI saya tidak berbicara ranah organisasi lain dan memang diharuskan jadi seperti saya bisa dicari di google Dewan Pers nama saya pasti ada disitu saya sudah apa bisa ketahuan masyarakat halayang ramai kepala desa calmat bupati siapapun bisa cek nama saya bahwa saya wartawan ini itu bang itu intinya publik itu baik pejabat atau pengusaha ketika wartawan sudah punya sertifikat UKW bisa dicek ya selain dicek tentunya beliau ini sudah bisa diuji kewartawan ini menarik bang menarik persoalan UKW ini saya mau titip pertanyaan dari teman-teman juga ini bang tentang UKW ini dimana bang bahwa UKW uji kompetensi wartawan menjadi kalau ibarat petani adalah pegangan dia ataupun cangkul pacul yang dia punya alat tentunya dari pemerintah Dewan pers tapi bang fakta di lapangan itu media yang di era digital saat ini ya bang di era digital saya berbicara di era digital bang kalau kalau bicara kalau bicara tentang copy paste suatu berita yang diambil dari google lalu ditulis dengan sumber dari media ini dari kacamata bang suriadi ataupun pwi ini muncul gak persoalan bang karena itu adalah karya daripada wartawan yang dari orang lain coba bang bisa gak bang saya kalau saya berbicara sebagai itu bidang permilaan seorang wartawan itu kan harus hunting contohnya kita harus tahu lokasi tempat nama jam dan waktu apabila dia meng-copy meng-copy suatu berita ketika ada masalah ada masalah contoh saya copy berita tahu gak masalahnya sebenarnya tidak tidak dibenarkan untuk meng-copy paste itu bang di era digital ini memang contohnya banyak media-media yang kita gak tahu dia meng-copy paste dia konfirmasi sebenarnya tidak dibenarkan untuk meng-copy paste karena karya jurnalistik itu sangat mahal bang kalau bagi saya sangat mahal dan sangat berharga ya bagi saya kalau suatu saya bisa menulis sesuatu yang hasil memang karya saya itu suatu kebanggaan kebanggaan saya tidak tahu kalau sekarang ini bahwa teman-teman wartawan itu kayaknya bangga amat meng-copy paste jadi saya berharap teman-teman itu jadilah seorang jurnalis dan dihargai oleh karya tulis itu aja oke bang ini kan wartawan karya tulis mohon diluruskan kalau saya salah kalau host seperti saya ini bang ada juga tim saya Pak Blankon yang lagi viral nih di jaga raya kan pertanyaan saya ketika saat live ya seperti saya kita ini bang keceplosan ada undang-undang IT seperti apa ini boleh gak dikatakan bahwa lebih lebih berbahaya host daripada wartawan yang menulis kalau wartawan menulis bang bisa aja 10 kali bolak-balik dibaca ini udah tepat gak ini paling nanti nah ini yang perlu kita pahami sahabat luas tv host ini sebenarnya lebih berat tugasnya lebih berat daripada kami seorang jurnalis kalau kami salah nulis bisa kita hapus kalau host kan itu lain nah di MOU PWI dan Mabeswori itu sudah ada bang nah host itu harus seorang yang mempunyai profesional tinggi integrasi tinggi alias pintar pintar makanya dia bisa memilah-milah pertanyaan yang bagaimana kepada narasumber ya contohnya kayak kardilias senior kita bang ya senior-senior itu jadi mereka tidak pernah terjuang dan satu bang yang saya ingat kalau kita host ini kan ini wadah wadah media juga kan abang mempunyai perusahaan pers yang jelas dan disitu Dewan Pers itu menjelaskan bahwa kalau ini tidak ada apa ya kalau anggota Dewan itu punya hak imunitas imunitas ya tapi bukan mereka semua mau tapi ya itu saya bilang seorang host harus pintar mempunyai integrasi tinggi dan profesor lagi beda sama seorang wartawan seorang penulis penulis kalau seorang penulis kan bisa aja bang pulak balik dibaca kalau dia malas contohnya lagi klik kirim aja paling nanti redaktur yang edit kalau jurnalis kan menulis tadi ada yang salah itu ada asret asret itu yang membandahi tulisan setelah asret nanti redaktur redaktur yang mengedit finalnya ada di tuker redaktur ya oke luar biasa bang bang bicara permasalahan tadi kata abang yang ada karena abang adalah PWI Banten ini tidak kita pungkirin lagi viral ini ada oknum kepala desa bang ya maksud saya disini untuk penjelasan ke publik aja bang ya kan bang supaya jangan ada riak-riak di publik masa sih hebat hebat amat sih kepala desa aja bisa menggoyang RSM atau wartawan gitu bang dari sisi PWI dari bidang pembelaan bang kasus seperti yang dari Warnakerta kalau gak salah bang ya di Kabupaten Tangerang bang ya boleh gak abang jelaskan sedikit aja bang ke sahabat Lugas TV persoalan seperti apa bang baiklah jadi kalau permasalahan KD Soanakarta itu sebenarnya awal yang kita lihat harus awalnya pois mailnya dikirim kemana yang menyebar siapa yang meramaikan juga teman-teman media yang meramaikan teman-teman media setuju kalau teman-teman media tidak meramaikan itu tidak akan terjadi nah kalau melihat dari permasalahan PWI bahan tersendiri bahwa PWI bahan tersendiri kan ada perpanjangan tangan yaitu PWI Kabupaten Tangerang itu Pak Sangki namanya Pak Sangki pernah telepon saya terkait permasalahan itu nah permasalahan itu yaitu Pak Sangki belum sempat bergerak apa-apa ditelepon untuk kepala desa itu pengen ketemu ngobrol dan dia minta maaf akhirnya Pak Sangki menelpon Pak Ketua Ketua PWI saya rasa Ketua PWI Banten sudah sangat bijak sangat bijak ya sangat bijak ya saya nilai ketika bagaimana kalau orang minta maaf minta maaf tentunya kita maaf minta maaf sementara PWI sendiri belum ada gerakan dan bisa dikatakan tidak ada melapor tidak apa-apa memang ramai bahwa katanya PWI Banten menerima segual sebenarnya tidak ada dan itu saya yakinkan karena kita ini PWI ini ada 8 kota Keputaten tidak mungkin juga PWI Banten langsung turun tangan ke Keputaten disitu ada Keputaten Tenggera ya selesaikan saja Keputaten Tenggera ketika permasalahan di Keputaten Tenggera tidak selesai carut baru PWI Provinsi jadi atas isu HOA segala itu sebenarnya tidak ada dan gak mungkin juga PWI bisa menghentikan proses hukum oke bang gak mungkin suatu organisasi wartawan atau PWI berhak untuk memberhentikan proses hukum itu yang harus ditahu sahabat nukes TV bang ya oke luar biasa masih ada waktunya ini bang karena masih ini mungkin bang pertanyaan saya mungkin terakhir ini bang untuk bang Suriadi boleh bang untuk pesan-pesan kepada teman-teman kita jurnalis diluar daripada PWI tentunya supaya menciptakan kondisi yang baik karena kita harus tahu bang mungkin maaf bahwa pers itu adalah empat pilar dari demokrasi yang masih diakui dari antara yang tiga itu bang kejujurannya integritasnya dan netralisasinya boleh bang pesan-pesan kepada khususnya kepada wartawan muda yang baru bergabung atau yang senior sesuai dengan tupu uksinya silahkan bang baiklah buat sahabat Lugas TV saya hanya berpesan baik itu wartawan dia sudah bergabung ke PWI atau bukan atau dia masuk organisasi manapun saya berharap membuat suatu berita itu suatu kebanggaan dan membuatlah berita yang benar jangan sampai jangan sampai lihat kanan kiri dan kita melihat sebatas mana sih kebenaran dan berani membongkar kebenaran diantara kejahatan itu sesuai dengan kontor publik betul sesuai kode etik apapun bentuknya bang seluruh wartawan itu adalah badan saya walaupun organisasinya mau apapun tetap badan saya karena mereka itu adalah satu profesi senasib dan sepenanggungan apapun bentuknya mereka saya sudah bilangkan kepada teman-teman bahwa apapun bentuknya dia namanya dia seorang jurnalis namanya tetap wartawan tetap kita harus bersatu tetapi ingat juga tidak boleh membuat opini atau memihak kemana-mana jadi saya minta teman-teman juga menulislah dengan fakta dan data yang benar dan jangan pernah takut menjadi seorang wartawan jangan pernah takut menjadi seorang wartawan bang tambahan nih terakhir nih supaya publik kita tahu media sosial media online ya kan tentunya harus bisa publik mengetahui media sosial itu apa media online itu apa untuk zaman era digital bisa mbak dijelaskan sebenarnya gampang sih bang membedakan antara media online yang diakui atau media sosial media sosial itu kayak Facebook Instagram Twitter Youtube Whatsapp segala lah yang tidak mempunyai badan hukum yang tidak mempunyai walaupun perusahaan media saat ini kontennya ada Youtube karena kalau Youtube itu kan kayak bang dia kan punya badan hukum disitu jelas sasa saja disitu ada jelas bahwa abang adalah pes terkadang kan karena era digital ini orang bisa saja berbicara semau-mau tetapi tidak memikirkan dampak nah disitu polisi akan melihat apakah ini produk pes atau bukan tentunya mereka itu adalah media sosial media sosial kalau media online media online kan sudah jelas ada perusahaan ada perusahaan jadi saya minta kepada polisian juga semua sesuai dengan boleh gak mereka pihak kepolisian untuk memvalidasi karena tadi yang kita bicarakan kita bang dari awal tadi itu ada domain hanya membayar sekian gitu menakut-nakutin pejabat bisa gak pihak kepolisian hal ini bisa langsung nembak atau bukan nembak artinya untuk memproses atau mengikuti sejauh apa legalitas daripada domain tersebut boleh bang sesuai dengan MOU antara poli dan PW itu bahwa polisi juga tidak bisa semena-mena menyalahkan pers itu deodorat IT dilihat dulu dilihat dulu kantornya dimana kayak Logas TV punya kantor terus punya perusahaan dan terdaftar atau tidak itu awal pun dimana di dalam suatu organisasi pers itu ada nah kalau domain kan sekarang banyak bisa saya juga bisa seribu domain juga saya bisa buat karena setahun juga 380 ribu saya bisa buat seribu domain berita libas bagas sikat tak bisa tetapi disini diperlukan kominpo pihak pemerintah pihak pemerintah terkait contohnya provinsi Banten dan kota Celagon dan pihak polisian agar tidak salah memberikan apabila ini mereka menulis salah dilihat dulu disitu ada tertera biasanya kalau disitu redaksi ditulis ada PT-nya ada lawatnya ada nomor teleponnya dengan jelas dan ada undang-undang yang jelas nah yang yang begini yang harus kita sama-sama memberitahu jadi kominpo kepolisian harus mendatai semua contohnya provinsi Banten apabila kepolisian Banten harus data kominpo provinsi harus data jadi tidak ada jadi untuk mempermudah pemerintah bang mohon maaf saya potong untuk mempermudah pemerintah khususnya kominpo ketika perusahaan persen tentunya berbisnis ya usaha gitu ketika perusahaan persen itu ada Faktor itu udah menandakan bahwa wartawan itu sudah jelas betul jadi gila oke luar biasa Dewan persen itu mengeluarkan ini saya berbicara PWI ya bang saya berbicara PWI saya tidak berbicara organi saya lain bahwa disana tertulis bahwa perusahaan pers tidak boleh dicampur yayasan pun yayasan pers artinya oh tidak boleh menjadi oh saya pedagang atau saya kontraktor gak boleh jadi badan hukumnya tersendiri tersendiri oh luar biasa oke oke sahabat lugas TV menarik karena tadi saya dapat input dari tim bahwa abang ini habis dari podcast ini mau ke Bandung ada acara daripada keluarga mohon maaf abang untuk waktunya yang datang ke lugas TV mudah-mudahan abang dan keluarga sehat dan salam kepada jajaran pengurus dari PWI provinsi ya bang ya bang Zoraidia oke sahabat lugas TV nantikan konten-konten kita berikutnya untuk lugas TV selalu sehat sahabat lugas TV sampai jumpa ke depan tersendiri tersendiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati